Intro 26 titik tempat perayaan Imlek 2570 tahun 2019 tersebar di berbagai pulau dengan kekuatan penuh Selain itu juga terdapat gabungan dari seluruh polsek yang ada diulai hukum Polres Karimun untuk mengamankan titik-titik perayaan Imlek seperti vihara atau klenteng yang notabene merupakan tempat ibadah bagi warga Tionghoa dalam melaksanakan ibadah perayaan Imlek Seusai melaksanakan gelar apel pasukan, wakil Polres Karimun menjelaskan bahwa apel gelar pergeseran pasukan dari 26 titik menerjunkan 226 anggota yang tersebar di seluruh titik-titik penjagaan dan pengamanan Apel persiapan pergeseran pasukan pengamanan terkait pengamanan hari raya Imlek Jadi dari semua titik yang ada di Polres Karimun ini sekitar ada 26 titik dengan jumlah personil 225 personil Tadi yang saya ambil apel ini hanya untuk yang wilayah daratan Polres Karimun Sementara itu di tempat yang terpisah, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kabupaten Karimun Edi Firya Dharma sangat mengapresiasi dan tentunya senang dengan kinerja Polri khususnya Polres Karimun dalam mengamankan perayaan tahun baru Imlek yang rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya tersebut Hasilnya itu baik lah karena tiap tahun itu memang tidak laksanakan dan itu atas gagasan dari Polres Pada pengamanan yang dilaksanakan 24 jam selama perayaan Imlek hingga Cap Gomeh mendatang Cicoran Polres Karimun sendiri tidak menemukan titik-titik kerawanan kejahatan melainkan menjadi atensi yang sangat serius dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan